Intro Kemarin saya sudah sampaikan bahwa memang adanya laporan polisi keboda Mikro Jaya Inisialnya adalah FG dan satu lagi sebarang T Yang melaporkan adanya terubah di media sosial Tidak ada beberapa akun-akun di media sosial tentang video Asusila Yang milik saudari D yang merupakan tablip figur Kemarin kita sudah melakukan penyelidikan Kita memanggil saksi-saksi yang ada Bagi itu saksi pelapor sendiri dengan membawa bukti para bukti atau bukti-bukti yang ada yang dia pilih Kemudian ada beberapa saksi lagi yang dia sampaikan ke kita Itu sudah kita klarifikasi Juga ada saksi ahli sudah kita lakukan pemeriksaan Setelah itu ada juga beberapa terang-terangan alat bukti yang lain yang kita kumpulkan Dan itu semuanya kemudian dilakukan menggelar perkara Karena masih tahap penyelidikan Kemudian dikelar perkara kemarin sore selesai Hasilnya adalah bahwa Dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyelidikan Jadi sekarang sudah sidik Nantinya akan kita siapkan rencana tidak lanjut ke depannya seperti apa Dari penyelidikan Hari ini sudah kita panggil dua saksi lagi Yang itu memperkuat perintah acara pemeriksaan Nantinya juga sama Para saksi-saksi yang lain termasuk laporan kita lakukan pemandilan untuk di DAP Juga saksi-saksi ahli, IT Ada beberapa saksi-saksi yang lain nanti Kita panggil semuanya untuk kita memperkuat sebagai alat bukti kita semuanya Jadi pertanyaan teman-teman semuanya Biasanya nanya Apakah saudari yang mirip G tersebut Yang berperan disitu akan dipanggil Iya nantinya Nantinya akan kita panggil semua Akan kita selidiki siapa orang itu Karena kan disini kan Dipersakakan di pasal 27 ayat 1 Yuto pasal 45 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang UTE Juga pasal 8 Yuto pasal 34 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 Tentang pornografi Yang kita cari nanti disini adalah Siapa yang mengunggah pertama Karena ada unsur pasal di undang-undang UTE Siapa yang masif nantinya Yang masif untuk menyebarluaskan Termasuk yang membuatnya nantinya Nah ini penyidikan baru berjalan Ya karena sudah naik sidik Jadi penyidikan baru berjalan Nanti akan kita panggil semua Termasuk profiling akun-akun yang dilaporkan oleh Kelapor Ada 5 akun yang dilaporkan oleh Sudara SD Saya sudah katakan kemarin Yang tiga dihapus Dua masih ada Yang tiga dihapus pun tidak ada masalah Karena kan gejak digital tidak akan hilang Kemudian Sudara SD juga melaporkan ada 5 5 akun Nanti akan kita panggil semuanya Kita lagi memprofiling Siapa pemilik dari akun tersebut Ya siapa yang paling mengunggah pertama Siapa yang paling masih Makin mengunggah Memviralkan Nanti akan ada usaha-usaha Pasal persangkannya disini Makanya Kita minta tolong Teman-teman sabar Semuanya Terus media Timbang naik Ke tahap penyidikan Nanti akan kita sampaikan Bagaimana pertumbangan Daripada Kasus Laporan Sudara SD Dan Sudara P Tentang adanya Beredar video asusila Di media sosial Di beberapa Akun-akun Twitter yang ada Ini mungkin dari saya Terima kasih Sudah saya sampaikan tadi mas Nanti dulu pasal dulu mas Yang kita inginkan mas Kita kan sedang mencari Ya Nyari dulu Baru kita konternasi Seperti apa Berarti total kaksi Sejauh ini sudah ada Berapa orang Kemarin kan sudah 3-4 sama saksi ahli Hari ini rencana 2 lagi Baru naik penyidikan Penyidikan Nanti akan baru kita BAP Kalau Penyelidikan Itu diundang Untuk Kelarifikasi Ya Diambil keterangannya Karena sudah memulai Unsur-unsur Persangkaannya Sudah bisa dinaikkan Tingkat penyidikan Bukan diundang lagi mas Namanya Dipang Gil Ya Oke Kalau memang terbukti Di dalam video tersebut Memang Sama saya Polisi bermain Fakta Faktanya pak Oke Sampai jumpa di video tersebut Sampai jumpa di video tersebut Sampai jumpa di video tersebut